Assalamualaikum, kembali lagi di channelku, Fresti Elisa Bagi yang belum subscribe, disubscribe dulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya Video kali ini, aku akan membuat camilan lagi, yaitu Japanese Cream Cheese Untuk bahan-bahannya, bisa kita simak berikut ini Tepung terigu Gula pasir Susu UHT atau kalian juga bisa memakai susu segar Cream Cheese atau bisa juga diganti dengan keju yang quick milk Minyak sayur Air perasan jeruk lemon Telur 6 butir Maaf ya, disini yang terlihat cuma 5 butir Dan yang terakhir, garam Ayo kita mulai Pertama, pisahkan antara kuning dan putih telurnya Terima kasih telah menonton! Potong-potong cream cheese agar mudah dilelehkan Kita masukkan cream cheese yang sudah dibotong tadi ke dalam wadah Masukkan minyak sayur, susu UHT dan juga garam pada step ini Mohon maaf, tahap pemasukan garam tidak bisa terekam di video ini ya Panaskan air di dalam wadah yang cukup besar Kemudian kita tim bahan-bahan yang telah kita masukkan ke dalam panci tadi Tunggu sampai semua bahannya larut Setelah cukup dingin Masukkan kuning telur satu persatu Lakukan bertahap sampai semua kuning telurnya habis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah tercampur rata Kemudian masukkan satu butir telur Lalu aduk lagi sampai merata Terima kasih telah menonton! Masukkan tepung terigu Masukkan tepung terigu Kemudian kita aduk-aduk sampai merata Masukkan tepung terigu Setelah tercampur rata Kita saring adonan yang telah kita buat tadi Supaya tidak ada adonan yang menggumpal Setelah selesai menyaring Kita sisihkan dahulu adonan yang telah kita buat ini Dan kita membuat adonan yang kedua Masukkan putih telur yang telah kita pisahkan tadi Masukkan air perasan jeruk limon ke dalam putih telur yang telah kita kocok tadi Masukkan juga gula sepertiga bagian Proses penambahan gula ini kita bagi menjadi tiga tahap ya teman-teman Mixer adonan dengan kecepatan tinggi Hingga kita mendapatkan tekstur seperti yang terlihat di dalam video ini Masukkan adonan putih telur yang telah kita buat tadi Kedalam adonan kuning telur Proses memasukkan adonan putih telur ini tadi Kita bagi menjadi tiga tahap ya Terima kasih telah menonton! Pastikan kita mencampur adonan ini sampai rata Setelah tercampur rata Tuangkan adonan ke dalam loyang yang telah kita persiapkan Jangan lupa kita alasi dengan kertas roti Kemudian hentak-hentakan sebanyak 3-5 kali Supaya udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar Panaskan terlebih dahulu oven Kemudian kita panggang Oh iya, loyang yang coklat itu berisi air yang sudah saya panaskan Panggang dengan suhu 140 derajat celcius selama 30-40 menit Atau kalian sesuaikan dengan oven kalian masing-masing Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika kalian suka dengan video-video ku Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Sekian video kali ini semoga bermanfaat Sampai jumpa! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!